Kita datang untuk acara diskusi dan rilis pada sore hari ini. Hari ini kita akan membahas soal rilis survei, mengevaluasi soal pengaruh isu SARA dan jeratan kasus hukum terhadap elektabilitas. Kami menanyakan, apakah isu SARA yang belakangan ini berkembang dapat mempengaruhi pilihan Bapak Ibu Sanderan? 71,2 menyatakan tidak mempengaruhi pilihan. Kemudian 24,3 persen menyatakan mempengaruhi pilihan. Ada tren kenaikan untuk password nomor 2 dan 3, namun ada sedikit penurunan untuk password nomor 1 ini di debat pertama dan debat kedua. Dari 36,7 persen menjadi 40 persen. Juga ada penurunan untuk angka undecided voters dan unfirm voters. Berapa 40 persen ya? Kemungkinan satu putaran ada, meskipun kecil ya. Kecil sekali, kan itu tadi misalnya ada yang belum firm, pemilih satu dan pemilih tiga. Pemilih dua juga, belum firmnya banyak juga. Banyak, yang firmnya lebih besar daripada password nomor 1 dan password nomor 3. Jadi kemungkinan ada, meskipun mungkin kecil dibandingkan kemungkinan dua putaran. Terima kasih. Terima kasih.